Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan Pak Yatno Dalam mata pelajaran PPKN Semuanya kelas 7 SMP Marilah kita awali Pertemuan pada kali ini dengan Bajabas malah bersama Bismillahirrahmanirrahim Untuk kali ini Akan kita bahas Mengenai bab ketiga Mengenai perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pesan bapak Tapi sebelum memahas Materi kali ini Kita akan bahas pendahulannya Mengenai yaitu Kita akan bahas tentang Istilah konstitusi Istilah konstitusi itu ada dari berbagai bahasa Konstitusi Dari bahasa Inggris Konstitusi dalam bahasa Indonesia Yaitu dalam bahasa Inggrisnya Konstitusi Kemudian dalam bahasa Belanda Konstitutio Lain lagi dalam bahasa Latin Konstitutio atau Konstitutio Juga dalam bahasa Perancis Konstitutio Kemudian dalam bahasa Jerman itu Dikenal dengan Veritasung 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 Kalau dalam ketatan negara Indonesia Dikenal dengan kita yaitu Undang-Undang Dasar Itu istilah Konstitusi Nah lanjut konstitusi Ini kemarin sudah saya singgung Dalam bahasa sebelumnya Itu ada dua Pengertian Konstitusi Dalam pengertian dokumen tertulis Yang formal Contohnya seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Itu Wujudnya dokumen tertulis Kemudian Yang kedua Dokumen yang tidak tertulis Atau konvensi Tidak tertulis Dikenal dengan konvensi Yang dimaksud konvensi ini adalah Kebiasaan Ketatan negaraan yang timbul Dan terpelihara dengan baik Dalam penyelenggaraan Ketatan negaraan Contohnya Di negara kita Indonesia ini Itu pengambilan keputusan Di MPR Dengan musyawarah Untuk mufakat Itu tidak tertulis Tapi selalu Dilaksanakan Sebagai hukum dasar Sebagai konstitusi Kemudian Pidato Presiden Tiap tanggal 16 Agustus Di depan sedang peripunan DPR Itu juga selalu dilaksanakan Terpelihara Ini dijadikan Sebagai konstitusi yang tidak tertulis Atau konvensi Dan selanjutnya Sarat berdirinan negara Setelah kita Tau konstitusi Sarat berdirinan negara Itu apa? Itu ada dua Sarat konstitutif Yang B Sarat deklaratif Dua syarat Kalau tidak memenuhi syarat ini Maka negara itu Keberadaknya diragukan Kemudian Apa itu syarat konstitutif? Syarat konstitutif ini Syarat mutlak Yang harus ada Untuk berdirinya suatu negara Yaitu Pertama Syarat konstitutif itu Adanya wilayah Adanya wilayah Contohnya negara Indonesia Wilayah dari Sabang sampai Moro Ada batas-batasan wilayahnya Sebelah utaranya Dengan mana Timur dengan mana Jadi tentu Jelas ya Adanya wilayah Seolah negara itu Yang kedua Adanya penduduk atau rakyat Yang mendiami wilayah tersebut Kalau Indonesia ya Penduduk, rakyat Indonesia Yang mendiami wilayah diantara Sabang sampai Moro Ada penduduknya Kemudian Sarat yang ketiga Dari syarat konstitutif ini Ini adalah syarat Adanya pemerintahan Yang berdahulat Ada yang pemerintah Yang berdahulat Yang mengatur Wilayah Atau penduduk Atau rakyat itu Itu Syarat konstitutif Kemudian Syarat deklaratif Yaitu Adanya Deklaratif Pernyataan Adanya Pengakuan dari negara lain Karena dinyatakan Negara kita Negara Indonesia Dinyatakan dengan Proklamasi Itu Pernyataan negara Indonesia Telah merdeka Ada Suatu negara yang Akan Ada Muncul Syarat deklaratif Syarat deklaratif Perdirinya suatu negara Karena baru ada Ada wilayahnya Ada penduduknya Tapi belum ada Pemerintahan Yang berdahulat Baru tanggal 18 Agustus Itulah syarat Konstitutif Ketiga Pemerintahan yang berdahulat Terpenuhi Dengan apa? Dengan adanya Yaitu Lembaga PPKI Yang menetapkan Undang-Undang Dasar Dan memilih Presiden dan melakuk Presiden Republik Indonesia Yaitu Ingenior Sukarno Dan Muhammad Itu baru Syarat ketiga Pemerintahan yang berdahulat Terpenuhi Sehingga secara Konstitutif Tanggal 18 Agustus Negara Indonesia Itu telah memilih Syarat Konstitutif Adanya Wilayah Penduduk Pemerintahan yang berdahulat Itu Mengenai Syarat Perjumpian Negara Ya Kurangnya Demikian Dari Pak Yarno Pembahasan kali ini Kita lanjutkan pada Pembahasan berikutnya Untuk Berjumpa lagi di Waktu yang Lain Pembahasan selanjutnya Kurangnya demikian dulu Terima kasih Salam sehat selalu Akhir Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih telah menonton!